Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Viprojek Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam menekat ini akan segera tercapai Amin Ya langsung sejaga dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini Sekarang kita akan mengulas mengenai dari aplikasi Pinjaman online, pinjaman dana, dana jicilan Oke buat teman-teman yang mungkin kalian masih bertanya Apakah aplikasi ini sudah resmi terdaftar di dalam order jasa keuangan Atau masih ke dalam kategori pinjaman online ilegal Jadi saya pastikan mengenai dari aplikasi pinjaman dana jicil ini Ini adalah salah satu aplikasi yang belum terdaftar di dalam order jasa keuangan Namun sudah terverifikasi registrasi di simpan kooperasi pinjaman ya Dan itu tidak jadi masalah Ini buat teman-teman yang mungkin kalian ingin melakukan pengajuan pinjamannya Silahkan saja dan disini untuk aplikasinya juga bisa dikatakan sedikit aman ya Namun ini mereka menyediakan perizinan dari penyimpanan juga ya Dan ini cukup dipertanyakan juga Dan ini ada file penyimpanan ataupun file explorer Memungkinkan dari aplikasi pinjaman dana jicil ini Dapat melihat beberapa informasi dari file explorer yang terdapat pada ponselan root yang kita gunakan Kita akan langsung masukkan ke dalam aplikasinya Jadi ini aplikasi yang belum terdaftar di dalam order jasa keuangan Oke disini izinkan pinjaman dana mengambil gambar dan merekam video Oke jadi ini dapat dipastikan adalah aplikasi pinjaman online yang masih terkolong Aplikasi pinjaman online ilegal Jadi harap berhati-hati buat teman-teman Jika memang kalian ingin melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman dana jicil ini Saran saya gunakan ponsel Android yang kedua ataupun yang lain Jangan menggunakan ponsel Android yang pertama yang kalian gunakan untuk menghubungi kerabat dekat ataupun keluarga Dan jangan gunakan ponsel Android yang kalian gunakan untuk bekerja sehari-hari ya Karena mereka dapat mengambil dari beberapa gambar dan merekam video ya Kita akan coba izinkan Kemudian disini izinkan akses lokasi juga Kita izinkan juga Ya disini izinkan pinjaman dana mengakses foto, media, dan file perangkat ya Kita disini izinkan atau tidak ya Kita akan coba izinkan saja disini Kita akan izinkan terlebih dahulu supaya kita dapat masuk dalam aplikasinya Oke jadi itu tampilannya seperti ini teman-teman ya Jadi kalian harus mengizinkan terlebih dahulu beberapa informasi yang tersedia pada aplikasi dari pinjaman dana jicil ini Dan saya pastikan buat teman-teman jika memang kalian sudah terlanjur dicairkan untuk pinjaman dari aplikasi dana jicil ini Tidak perlu kautir ya Jika memang bunganya tidak sesuai kalian boleh bayarkan saja melalui dep kolektor ataupun customer service Yang mungkin menghubungi kalian melalui sosial media whatsapp Jika memang penagihan dilakukan dari aplikasi ini sebelum dari tanggal jatuh tempo tersebut Atau pada jatuh tempo misalnya H-2 ataupun H-3 Mereka hanya mengingatkan itu tidak apa-apa ya Namun jika sudah menagi ataupun sampai meneror Jangan dibayarkan ya Tunggu saja dep kolektor datang ke rumah kalian Dan saya pastikan mengenai dari aplikasi pinjaman dana jicil oleh ini Ini adalah aplikasi yang tidak memiliki dep kolektor yang nanti datang ke rumah kalian Jadi itu kesimpulannya sepuluh saja Aplikasi ini adalah aplikasi yang belum tertaftar dalam motor jasa sebuangan Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye